Hai jumpa lagi dengan Abi disini kali ini saya akan memberikan kalian tutorial cara daftar langganan Indihome ya jadi sebelum anda daftar pastikan bahwa jaringan Indihome sudah masuk ke wilayah anda jika sudah masuk maka anda akan dengan mudah daftar paket layanan internet Indihome disini selain anda daftar layanan internet anda juga bisa daftar paket tambahan seperti paket TV maupun paket yang ada teleponnya untuk daftarnya anda tinggal klik saja link yang akan saya bagikan di bawah deskripsi video anda tinggal klik saja linknya nanti anda sudah diarahkan masuk ke website paket pendaftaran Indihome ini adalah website resmi Indihome jadi anda bisa lihat ada banyak sekali promo disini untuk daftar paket internet anda bisa pilih jenis paketnya ada paket digital channel play paket Prestige paket kemerdekaan paket streaming paket finik dan paket gamer disini untuk paket paket gamer harga mulai 360 ribu perbulan sedangkan untuk paket lihat ini untuk paket yang paling murah ya paket digital channel anda bisa lihat ini mulai 250 ribu perbulan saya coba klik detail paketnya apa saja paket Indihome yang dipilih adalah paket Indihome digital channel finik phone internet 10 mbps harga 250 ribu 10 mbps ya benefitnya 100 menit dan ini silahkan anda pilih sesuai dengan kebutuhan ya ini ada juga yang paket 50 mbps ada juga yang paket 100 mbps jadi untuk anda yang membutuhkan layanan internet dengan kecepatan ekstra anda bisa pilih yang paket 100 mbps ya jadi kecepatannya tidak akan mengecewakan tapi pada intinya adalah anda pilih paket sesuai dengan kebutuhan anda baik untuk kecepatan internet maupun paket tambahan yang ada paket hiburan atau anda juga bisa pilih paket gamer ya baik setelah anda oh ya ini cara daftarnya ya pertama anda pilih dulu paketnya mau paket yang mana coba saya klik paket yang ini oke anda klik dulu paket pilih paket ini misalnya paket yang ini sudah kemudian anda akan diarahkan ke ini pengisian identitas nama anda masukkan nama anda ya sesuai dengan di ktp email anda masukkan alamat email yang aktif misalnya email yang di gmail nomor handphone jangan lupa nomor handphone yang aktif nomor handphone alternatif jika anda punya dua nomor hp silahkan masukkan jika tidak tulis sama juga enggak apa-apa kemudian alamat lengkap anda masukkan mulai dari nama jalan jika anda ada atau alamat RT RW ya alamat RT RW kampung jika anda tinggal di kampung atau alamat RT RW kelurahan atau desa kecamatan kabupaten dan provinsi oke oh ya ini adalah alamat lengkapnya ya anda tulis kemudian untuk provinsi anda pilih provinsi dimana misalnya Jawa Tengah atau mana untuk kota ini adalah kabupaten atau kota untuk paket ini ini yang seperti tadi ya Paket Indihome Digital Phonic jika anda mau rubah anda bisa rubah disini juga ini lihat ini adalah semua jenis paketnya ada yang paket Indihome Prestige 10 MBBS kemudian layanan TV nya ada paket Hukiflik atau yang lainnya tapi jika anda mau khusus mau yang internet anda pilih saja yang internetnya oke untuk partner ID ini otomatis sudah terisi yaitu RC AB 262 namun jika anda jika belum ada untuk partner ID Indihome itu anda bisa ketik secara manual RC AB 262 kemudian untuk kartu identitas KTP SIM atau paspor ya pilih salah satu anda foto saja kemudian upload file nya disini selfie dengan kartu identitas ya ini untuk membuktikan bahwa anda benar-benar pesan penelangganan indihome ya bukan orang lain yang jahil gitu jadi anda selfie dengan kartu identitas di tangan kemudian buat tanda tangan oh iya ini ada tanda tangannya misalnya oh iya oke kemudian anda klik lanjut setelah ini semua terisi dengan benar ya kalau semuanya sudah anda isi dengan benar anda klik lanjut nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP anda ini adalah untuk verifikasi HP verifikasi nomor HP jadi anda masukkan saja kode OTP nya kemudian setelah itu setelah anda sukses daftar nanti akan ada sales dari Indihome yang menghubungi anda untuk konfirmasi dan hal-hal yang lainnya jadi pertama selesaikan dulu pendaftaran dengan memasukkan identitas diri yang benar ya kemudian selesaikan pendaftaran setelah anda selesai nanti akan ada pihak Indihome yang menghubungi anda untuk konfirmasi dan langkah selanjutnya selesai nanti akan langsung ditangani oleh pihak Indihome jadi ingat untuk cara daftar paket Indihome selain dari websitenya anda juga bisa daftar langsung melalui aplikasi my Indihome ya jika anda sudah daftar sudah download aplikasinya tapi jika anda belum download anda cukup daftar lewat sini ya website Indihome langsung jangan lupa like comment dan subscribe ya sampai jumpa lagi dan untuk info-info yang menarik akan saya bagikan insyaallah kepada anda semuanya sampai jumpa bye bye